Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya salam budaya Untuk soal-soal BPNBJB Dimanapun kalian berada Aduh, ini ngomentek terlalu banyak Saya harus ngomentek kemana ini Saya jadi bingung ini Biar jelas, saat ini Kita akan Kita berjumpa dalam Acara Bincang Budaya Sebetulnya Bincang Budaya ini Pak Mane dan juga De Yona Ini udah dari dulu Bincang Budaya ini Sering kita laksanakan Baik di kamera Youtube kita Atau kadang langsung Bincang Budaya Tapi untuk kesempatan online Atau dari Nah ini memang Sengaja Diselenggarakan Semangat kita masih Dalam rata pandemi Covid ini Pak Mane Semoga kita doangkan Semoga Yang belum Zona hijau Segera menjadi zona hijau Yang juga Zona merah Segera menjadi zona hijau Dan semuanya Masyarakat Indonesia Dapat pulih Dan juga kembali Pada setiap hal Yang ini Ya Sobat-sobat Bincang Budaya kita Pada kesempatan hari ini Di hadapan kita Saat ini Di kursi manis kita hari ini Sudah ada Bapak Profesor Dato' Uwira Doktor Haji Abdul Malik MPD Dari Universitas Maretin Raja Ali Haji Dan juga ada Dek Yolah Yang asli Pulau Btengan Nah Ini dia Yang asli Pulau Btengan Disini kita akan Membicarakan tentang Gurindam 12 Karya Raja Ali Haji Gurindam 12 ini Seperti yang sudah Diketahui bersama Atau mungkin Sosot-sosot budaya BKPKP Yang belum mengetahui Atau hanya tahu Karya lainnya saja Gurindam 12 Nah disitu Kita akan Membahasnya Mungkin Pembahasan ini Akan bersifat Sampai santai Sampai kita Menentarkan Dendangan Atau gantian Suara emas Dari Dek Yolah ini Dan jangan lupa Kepada sosot-sosot BPNBKP Kita sekarang Live Live streaming Di Youtube Dan juga Di Instagram BPNBKP Langsung Siaran langsung Jadi kalau misalnya Ada Sosot-sosot budaya BPNBKP Yang mau Menanyakan Atau ingin Kirim-kirim salam Kepada Pak Mali Atau juga Kepada Dek Yolah Oh lupa Satu lagi Pak Nang Pak Nang Sehat Pak Nang Jadi di masker Pak Nang Jadi Terpengkapan Maaf Pak Nang Pak Nang Pak Nang Pak Nang Pak Nang Ini juga salah satu musisi Di Di Tanjung Penang Provinsi Kepulauan Riau Dan juga Buda kanal Youtube Juga Boleh di subscribe Juga Pada Kalian Sosot-sosot budaya BPNBKP Oh iya Sosot-sosot budaya BPNBKP Jangan lupa Untuk subscribe Channel BPNBKP Dan juga Jangan lupa App Instagram Sosot-sosot budaya BPNBKP Tidak ketinggalan tentang informasi Dan selalu update Tentang budaya Serta sejarah Di wilayah kerja BPNBKP Ya Pak Nang Biasa itu Tuh Maksikan Ya Pak Nang Ini kan Kita sudah membahas Burindam 12 Nah Burindam 12 Ini kan Pak Nang Ada yang Sudah Untuk Lupa Ada yang Masih Mungkin Dengar-dengar Ajar Atau Yang Middle Kalau misalnya Saya kan itu kan Middle Middle Sekali Jadi kan All Seakhirnya Ada 12 Pasal Dan lain sebagainya Tapi Pak Nang Biar sumber-sumber Budaya BPNBKP Semuanya Bisa lebih Memahami Bisa lebih Mengenali Burindam 12 Karyanya Ali Haji Mungkin Pak Nang Bisa Menjelaskan Kepada Sober-sober BPNBKP Biar Biar Doi Saya Itu Pak Nang Bisa Baiklah Terima kasih. 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 Nah biarlah itu kan persoalan ketuhanan Ya, ketuhanan maksa Oh iya 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 Jadi keren mengarah ke sana Pasal 1 dan pasal 2 nanti Nah begitu ya Udah ke tempatan-tempatan lain Untuk persoalan Apa namanya Kerayatan, persoalan persatuan Nah persoalan Kehadiran, dan makanya Jadi semua yang ada di dalam Pancasila itu ada di dalam Budi dan peluang Karena kebetulan kan memang Para pemilih bangsa kita Menggali ini dari pancasila itu Dari keharifan yang ada di dalam Pancasila itu Yang memang ada dalam Bancasila itu Di serepatitan lagi gitu ya Nah dan kelebihan kari-kari haji Memang kalau anda membutuhkan Isilah kari pati itu Kari pati kehidupan itu Memang memang di tempat Kanya kepada Kari pati kehidupan itu Itu sebabnya Di antara Kalau kita membaca Dua buku ya Kari-kari haji Itu semuanya dapat dikembalikan Kepada Kari pati kehidupan itu Kari pati kehidupan itu Ya padahal Kari pati kehidupan itu Kari pati kehidupan itu Kari pati kehidupan itu Kari pati kehidupan itu Nah tetapi nanti Itu memberikan Pendomannya kepada manusia Setia dia lahir Sampai dia meninggal Nanti kita kan Insya Allah Tapi mungkin tidak dapat Hal ini Karena waktunya terbatas ya Sampai ke Pasal 12 itu Pasal 12 itu kita bercerita Yang paling akhirnya itu Nanti itu Apa Kepulauan kita Untuk menghadapi Kematian Ya Kepulauan akhir Dari kehidupan kita Mulai dengan Ini itu Mulai dengan Pengenalan kepada Tuhan kita Jadi Manusia lahir itu Lalu pertama Terima kasih Kepada Tuhan Untuk kerajaan Kecintanya Nah lalu Sedarilah perjalanan Hidup manusia itu Sampai menemui Hari akhirnya Luar biasa Jadi yang betul-betul Gunita Perobat ini Seolah-olah Data yang paling mutakhir ya Makanya Jadi karya Karya yang dimutakhirkan Dan Selalu Relevansi dengan Zaman Apapun Kita ingatkan lagi Pak Mali kepada Semuanya-semuanya Semuanya Yang sudah menyaksikan Kalau misalnya Mau ada pertanyaan Untuk Pak Mali Ataupun Untuk Apa namanya Bisa langsung Chat saja Di IG BPNBKMT Atau Di Kolom Comment yang ada Di Youtube Ya Pak Mali Sebelum kita lanjut lagi Membahas Kampuridam Kita dengarkan lagi Suara emasnya Ada Iola Ya Ini Bisa Langgul Anggul Merah Atau Lagi Bukan Mowor Merah Mowor Ya Kita hari ini khusus Ada Iola harus Bergundang Untuk Sobat-sobat BPNBKMT Yang sedang Benyaksikan Ya Ya Pasar berapa Pasar kedua Pasar kedua Silakan Ini ku indah Pasar yang kedua Balang siapa Mengenal yang tersebut Taulah yang maaf Dan takut Balang siapa Mengingatkan sembahyang Seperti umat Dia adalah Pertia Balang siapa Mengingatkan kuasa Tidak Tidak mendapat Dua Temasa Balang siapa Mengingatkan Tidak 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 Menyempurnakan Tidak Luar biasa Nah itu bukan hanya suara Tidak 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 berarti dia akan bisa menjadi orang yang bertakwa dengan jahatan dia akan merasakan kebibadah ya ini kan persoalan persoalan ketahatan kebibadah jadi manusia yang berkarakter baik itu kalau dia akan mengibadah karena kita lihat di menurut Islam nah maka yang dimaksudkannya itu ya oleh kuasa daqat ya nah ini yang berlaku dalam manjaga Islam nah jadi nilainya masih sama dengan masalah yang pertama tadi itu nilai politis nantinya karena kita tadi berkakuah kepada manusia dengan Tuhan dan agamanya nah kebetulan dengan rakyat yang dihancikan agama Islam ya mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, mengenal akhirat nah jadi dengan begitu dengan rakyat yang dihancikan itu orang akan menjadi orang yang maklifat nah ini kan persoalan yang sejala Islam ditutup persoalan artinya keyakinan keagamaan keyakinan kita kepada Tuhan nantinya apa? bahwa manusia yang berkarakter adalah orang yang kita ada terlihat nah disembuhkan dengan nilai-nilai karakter ini yang akan diserapkan di kebibadah pendidikan kita mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan diri ini termahuk dalam penilai religi ya dan dan itu jadi keyakinan kita kepada Tuhan agama kita dan tanggau kita untuk apa namanya mengenal dirikannya dalam hidup kita ini jadi memang betul-betul Raja Ali Haji itu bukan hanya menuliskan sesuatu atau misalnya kan kalau misalnya kita berkaitan dengan sastra baru misalnya gitu ya apa-mana ya itu kan kayak novel atau kayak puisi-puisi baru misalnya gitu ya apa-apa ya jadi memang pada hatikan ya ketika kita menulis itu justru kita itu kajiannya itu memang harus melakui dan baru danilah sahipati yaitu di aresastra itu apa-apa ya nah kalau misalnya kita membahas tentang jadi diri nilai karakter dan juga apa namanya nilai-nilai lain apa-apa ya berarti dulu tahun 2012 ini kan kalau misalnya kita dikitar kita ada Pancasila apa-apa ya nah itu dikatakan memang salah satu yang merupakan apa namanya kita mengang sebagai bangsa yang biasanya di dalam nilai gotor nilai dan sebagainya kalau misalnya di dunia 12 sendiri ada merefansinya dengan Pancasila itu Pak ya nah kita kesemua nilai dalam Pancasila itu dalam 5 nilai itu ada nilai 12 dan 12 ini kan ini kan persoalan ketuhanan ya ketuhanan yang maksa oh ya ya itu kecilan mengarah ke sana ke partal 1 dan ke partal 2 nanti nah begitu ya kita masuk ke partal lain untuk persoalan apa namanya kerehatan persoalan persatuan nah persoalan apa keadilan dan makanya jadi semua yang ada di dalam kejajian dari ada di dalam kulit dan kejutan karena kebetulan kan memang para pendiri bangsa kita menggali nilai-nilai bangsa nilai-nilai kakalipan yang ada di dalam bangsa kita nilai-nilai lupur yang memang ada dalam bangsa kita diserima kita lagi dan tersebut memang kalau ada membutuhi selanjutnya hidupan hidupan itu memang memang di apa tempat hanya pada kebetulan itu sebabnya kalau kita mempaca buah dulu ya karena nilai-nilai jadi itu semuanya sampai dikembalikan kepada muridam 12-12 padahal muridam 12-12 itu karyak dua yang bukan karyak terakhir tapi nanti karyak-karyak lainnya itu pasti ada karyak yang dengan ke muridam 12-12 intinya saya mengatakan bahwa muridam 12-12 hidup memberikan pedoman kepada manusia manusia lahir dia lahir sampai meninggal nanti kita kan tidak luar tapi mungkin tidak dapat hari ini karena waktunya sampai sampai ke 14-12 itu kita bercerita yang paling akhirnya itu nanti apa keperluan kita untuk menghadapi pengertian akhir dari kehidupan kita mulai dengan pengenalan kepada Tuhan jadi manusia lahir itu atau pertama diperkenalkan kepada Tuhan betul saya atau penciptanya lalu terjadi perjalanan hidup manusia itu apa yang menemui dari akhir luar kebiasa jadi memang betul-betul buridam 12-12 ini seolah-olah data yang paling akhir ya jadi karya karya yang dimutakdirkan dan selalu relevanasi dengan zaman apapun kita ingatkan lagi kepada semua teman-teman BPNPFD semuanya yang sudah menyaksikan lalu misalnya mau pertanyaan untuk Pak Lande ataupun untuk TIO mungkin apa namanya bisa langsung chat saja di IG BPNPFD atau di kolom komen yang ada di Youtube yang sedang menyaksikan pasal berapa pasal pasal kedua pasal kedua tersebut tersebut tahulah yang mahal tetap takut bahkan siapa meninggalkan semuanya puasa meninggalkan puasa Tidak mendapat dua temasa Bagaimana siapa menikahkan sangka Dia adalah hatanya keboleh berbahaya Bagaimana siapa menikahkan haji Dia adalah hati menyempurnakan cacu Luar biasa Ini bukan suara oten suara pangman Suara video layar yang tertutup arti Tapi suara pentingan keyboardnya parah itu Semakin membuat benda-benda semakin hidup Dan suaranya kayak iola ini semakin menggigit Au! Semakin menggigit Oke Pak Jumlah senyum-senyum ya di belakang ya Baiklah Suara-sara beliau PNP Gemi jangan malu Kalau misalnya mau bertanya atau kirim-kirim salam Tentu saja kepada para pembicaraan kita yang ada di hadapan kita saat ini Atau misalnya mau Apa namanya Kita pilih lebih tahu lagi Apa si Gurindam pasal berapa Atau misalnya mungkin ada yang ditanyakan tentang Apa Bagaimana dengan karya sastra dari raja-raja yang lainnya mungkin akan kita tanyakan juga tentang Pak Malik Oke Pak Malik kita kembali lagi pada Gurindam 12 Pasal yang kedua Ini kan Yang kalau mengutip kata Pak Malik itu kan Masih berbicara tentang Tentu Hanan ya Pak Malik Tentu Hanan Tapi Gida ini kan Pasal itu Langsung gitu Langsung menjentuh kegiatan Coba mungkin Pak Malik bisa Dijelaskan dulu lah Mungkin bisa Disampaikan kepada kawan-kawan nilai-nilainya Ya Yang ini ya Tadi dimulai Pada Pada kedua itu Bapak-apak yang mengenal yang disesput Nah Taulah Dia makna takut Nah itu berarti Kalau orang mengenal apa yang disesput Oleh kejalanan Atau di Menentuh keadaan selanjutnya itu Berarti dia akan Bisa menjadi orang yang takua Dengan catatan Yang akan merahkan akan Biba-biba Ya ini kan kebawasan Orangnya Ketaatan Biba-biba Jadi manusia yang berkata terbaik itu Kalau dia tahan Tidak ada 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 Oke Pak Mali, setelah kita dari pasal 2, kita akan berlanjangan ke pasal selanjutnya Ya, Deyola, tapi sebelum Deyola menentangkan pasal yang ketiga ya, Deyola Ini mau nanya-nanya dulu sedikit nih, Deyola kan kalau berguridang, dari kapan? Saya berguridang itu tingkat SMP dulu sampai nasional Oh, tingkat SMP, kalau belajar berguridang sendiri itu dari kecil sebenarnya? Saya di bidang poka sih biasanya, dari nyanyi gitu kan, karena ada masukan dari masyarakat penyanyi juga Coba latihat guridang 12, mana tahu bisa jadi penerus gitu Nah, jadi saya belajar sedikit demi sedikit dengan masyarakat guridangnya Akhirnya sudah bisa, saya dari kelas 3 SD Kelas 3 SD, kalau sekarang kelas berapa? Terutama dari kelas 3 SD sampai sudah teramat ya, Deyola Nah, kalau misalnya boleh tanya-tanya sedikit, apa makna guridang 12 bagi Deyola secara pribadi? Ya, karena di dalam guridang 12 itu kan banyak makna Terus tata-cara kita beradak kepada orang tua Jadi, di dalam guridang 12 itu memang besar nilai-nilai agama, tujuh ajar kita gitu Betul sekali, jadi memang telepansi dari yang dibicarakan oleh Pak Mali dan juga dengan pelabunya langsung Oke, biar enggak langsung berbeda, biar enggak berlama-lama lagi Jadi, mungkin para pendengar dan para pemirsa yang setia, sobat-sobat penduduk PNPKP ingin mendengarkan data dari Deyola yang asli pulau penjaga, disilahkan diri Nah, karena covert Ini kulidang Pasal yang terdiri Apabila tembihan mata Sedikitlah cita-cita Apabila tembihan kubik Apa yang jahat tiada anampir 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 Sungguh engkau Memerlihatkan tangan Daripada segala perkara Apa yang jahat tiada anampir Keluarlah dia yang tiada senonok Apa yang jahat tiada anampir Apa yang jahat tiada anampir Hendalah meliharkan kaki Daripada berjalan Membangun Terima kasih Terima kasih Bisa dikuat sedikit Apa maksudnya Sobat-sobat budaya Terima kasih 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 teman-teman guru, eduk-friend dan sebagainya yang mengajarkan pendidikan rakyat dalam makhluk belajar atau makhluk yang mereka nah itu, itu teman-teman nilai disiplin dan disiplin yang kemata, keinginan, dan sebagainya dalam era popi, dalam rasidik belajar itu kan semuanya kita berkata oh, betul, makhluk belajar jadi, jangan kita ikutkan ke orang putih kalau dia telah nak mau belajar gini padahal kan lalu-lalu bertumpul banyak orang nah, itu juga keinginan kita jangan kita mendengar kabar-kabar bohong putih nah, kita mulai menyambung dengan lidah kita dengan kabar-kabar bohong putih itu kan bermaya nah, sebab-bab perlu tadi nah, jangan kita inginan manggam karena bisa dikatakan alam yang tidak sehat yang tidak bersih karena tanah itu itu pun dapat dikatakan terangkan di sini jadi, kita harus disiplin pada diri kita sendiri kita harus jujur pada diri kita sendiri nah, perlu diri keadaan sosial dan itu juga bukanlah tanggung jawab-tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri pandai kita menjaga diri kita sendiri insya Allah kita akan dan akan menjadi baik-baik nah, akan menjadi lemaklah itulah yang dipermanian kita yang ingin disampaikan oleh raja-raja tadi dalam pasal yang terjadi jadi, bila-bila kita harus berjalan kemana kita apa baik karena ini kan keuangan yang berlaku kan? betul, memang kalau kita tidak nah, kalau kita jalan baik-baik nah, insya Allah kita akan menjadi bukan jadi, mereka akan kebaik nah, kita akan menjadi untuk Allah dan benar-benar benar-benar betul, Tuhan Malik jadi, luar biasa konsep penjaganya itu jadi, bukan hanya hati yang saja, Pak Pak Ia penjaga mata, padangan penjaga perina, penekanan, dan lain sebagainya tapi, juga konsep secara spiritual juga, Pak Pak Baya ya semuanya, semuanya kan dasarnya memang spiritual kalau baca Liyaki nah, tapi yang paling menarik itu kan tekn-tekannya juga ya, bahwa luar biasa mengulainya dengan diri dulu jaga diri, tidak? jaga diri sendiri dulu, ya Pak Pak nanti kepada orang lain betul nanti kan juga berkata-kata berikutnya menyambut orang lain nah, ini sudah saya katakan tadi bahwa sejak orang lain yang bisa diperkenalkan dengan nilai-nilai-nilai kecuanan nah, inilah perjalanan hidupnya dan nah, begitu juga beranjang apa apa dewanan dan sebagainya bolehlah yang diharap pertama untuk jaga semaniannya yang sampai untuk jaga semaniannya kita itu terjemah untuk hal-hal yang yang karena kesalahan kita diri juga, Pak iya, betul-betul jadi, kalau misalnya diri kita sudah positif yang sama yang positif untuk yang lain juga, ya Pak Pak Baya betul-betul luar biasa tuh ini kalau misalnya kita kaji satu per satu kita telala satu per satu ini maknanya tuh dalam sekali ya, Pak Pak Baya oke, Pak Baya kita langsung saja ke depan sobat-sobat kalau budaya BKB itu apa ya maksudnya itu kayak gitu tuh oh gitu peace gaul gitu oke oke boleh sebelum kita melanjutkan ke apa namanya pembahasan selanjutnya pembahasan selanjutnya mari kita dengarkan dulu suara emas suara emas suara emas suara perak kalau lu ada bintang radio lu masih suara perak kalau lu itu suara emas oh iya pasal kan dari sekarang kita pasal 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 jangan mencari pasal hehehe ya miskin kan di dalam pasal keempat dari tahun 12 hati itu kerajaan di dalam tubuh jika lu salim ternyata itu yang maksudnya dan biasa ini kebanyakan dan 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 Bila daging ini sudah bertanak Datangkan daripada ada beberapa anak-anak Mengupat dan menguji Hendaklah pikir Disitulah banyak Oh yang tergelincir Bekerja malah Jangan dibalang Nantilah Bila Engkau di Kepala Jika sedikitpun Berbuat bohong Boleh diumpang Mekar Mulut yang itu pekong Tandu orang yang aman Jelaka Bila 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 Nantara Bila Bila Wala Itu Bunca Yang Bila ya gini orang-orang puncaknya pusatnya itu hati ya hati contohnya begini hati ini yang nanti melahirkan apa yang kita sebut tadi karakter karakter itu munculnya hati hati ini yang secara potensial menghadirkan karakter tadi itu sebenarnya dia mendapat dua dorongan dorongan wilayah dan dorongan berkaitannya nah kalau lebih banyak mendapat dorongan wilayah orang akan menjadi baik berberi laku baik berarti dipandai menjaga hasilnya untuk hal-hal yang berlaku-laku segini tetapi kalau lebih banyak mendapat dorongan kaitannya nah itulah kibatnya manusia artinya berberlaku yang tidak diharapkan nah oleh karena itu ternyanyi tadi di dalam pasal ini menyebutkan hati itu yang menyebabkan menunculnya perangai atau sifat tetapi ya mengumpat dan mengumpat mengumpat itu mengatakan dari orang ya ya mengumpat mengumpat itu tidak berpimpinan betul kadang-kadang kadang-kadang ya 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 kecil, kasar, terkata kotor, tak menyalah risalah diri, yang tahu salah orang saja, tak tahu, ya kan, apa saja dia diberikan hebat nah, itu kan, mengapa, cipa-cipa datang saja, ya, kaya-kaya ini menekankan ini, dengan menampilkan hal-hal yang bersifat negatif ya, keluaran dari hati, yang kata tanya-tanya tadi, terlalu banyak pemakan motivasi atau turunan, saya bisa nyanyi, ya nah, karena, dengan begini, orang saja ini lebih, mungkin lebih memperhatikan, kalau misalnya, dibandingkan dengan menggunakan pola positif, ya, ya, pola positif disini saja dipakai pola negatif, pola negatif, sederhana ya, jadi persoalan-persoalan lagi, persoalan mau melak, ya, persoalan bagaimana tidak dan melalui diri sendiri, untuk diterapkan juga kepada orang saja, ya nah, jadi, kalau kelaketan dengan karakter, ya, kata-kata ini, yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, atau di rumah, di sini, di nyatuh nilaiya jujur ya, jujurlah kepadanya kita sendiri nah, itu, karena toleransi kepada orang, sewa jangka, 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 maaf, maaf, ya, nah, demokratis, yang saya jangka, demokratis nah, semuanya, kalau didapatkan itu, ya, baru didapatkan makhluk layanan, itu, kalau kita bisa menjaga hati, kita menjaga ekologi sosial, dan tanggung jawab kita, sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, jadi jadi, jadi, sebetulnya simpel, kalau misalnya kita berbicara, pusatnya itu ada di mana? ada di hati tapi, kembali lagi, pada perkataan yang dituliskan oleh kerajaan, hati itu apa? kerajaan dalam bumi, kita, sekali, ya tapi, ini kan juga dipakai oleh orang-orang, bahwa, memang hati itu hanya menentukan, betul-betulnya kita nah, betul-betulnya, kita muncul dalam hal yang kita ini ditunjukkan, ya, memang, ya, ada sali kineri, ya, tetapi, yang paling menentukan, ya, rohania kita ya, ya, kan, bagaimana kita dapat menjaga, muncul rohani yang kita tadi, jangan berpikir, kita berpikir positif, tidak berpikir negatif nah, insyaallah, jatuhannya kita akan mengikuti, kita akan berpikir orang yang baik, kita akan berpikir orang yang baik iya, aduh, ini, jadi, dari dulu, pemasalahan tentang, apa namanya, ahlak, dan juga masalah muamalah, dan hidupan dengan manusia jadi, ya, kaloquentlyumpalayo sendiri itu, sebetulnya, sudah maupun tas, ya, bapak Lian, sudah diatur istilahnya itu gitu ya, tapi, ini, kalo, untuk bangsa Indonesia, ya, masyarakat persantara umumnya kalo kita bacak kayak karya-karya klasik.. ehayktastri, ya, karya satra aniaga sepada klangk very lama karya sastra anda speak cloth nya, ya, dia memang sulutan, ya, dari dulu nilai-nilai ini memang tak diagungkan oleh bangsa ini, betul-betul nah, disebabnya, makanya katanya, Bidanai A nilai-nilai yang ada di dalam lima cita panca cita itu memang nilai-nilai lukur, salipati yang memang diambil dari cara pikir yang memang dimudiakan karena kita sudah selama dahulu, kalau saat ini, saya tidak mau mempunyai-punyai kata generasi cita yang murus walaupun pendidikan korban mereka tidak berapa lagi pendidikan mereka tidak orang tetapi soal yang begini, itu luar biasa, itu sebabnya perjualan tak beraih kerja dulu, itu hebat kan, hebat-kebakan apa, kan mereka di dasar yang boleh ditek-ditekan dulu seperti ini takutnya kepada orang lain, orang lain yang biasanya berusaha untuk ya hobo-hobo, mempertanggap kita tidak terbaik dan akhirnya, dan beberapa tahun mungkin perbuangan kita berkurang ke akhirnya karena tadi, kita belum ada persatuan waktu itu, biarkan kita bisa-bisa tetapi setelah kita memang berusaha dengan menyatukan nilai-nilai ini, nah insya Allah akan berdua menangkut betul, 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 aduh, ini menjadi secara luar biasa, ini akan lebih syahdul ini akan menambah secara dua dan di hikmatan ini, biasanya untuk Mbak Abi buritam 12 dengan ditemani atau dihendamkan, dihendamkan, bahwa yang dijalankan dan sekarang pasal berapa kita dengar? sekarang kita masuk ke pasal lima pasal lima, oke, jadi kita langsung dengarkan saja bagaimana Daniela menyampaikan pasal lima jika hendak mengenal orang yang berbangsa jika hendak mengenal orang yang berbangsa lihatlah kepada budi dan bahasa jika hendak mengenal orang yang berbangsa jika hendak mengenal orang yang berbangsa jika hendak mengenal orang yang berbangsa saat memeliharkan yang sia-sia Jika hendak mengenal orang muria Lihat kepada kelakuan dia Jika hendak mengenal orang muria 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 Jika hendak mengenal orang yang berat Jika hendak mengenal orang yang berat Jika hendak mengenal orang yang berat kemudian menyiapkan bekal di dunia karena kita kan berhubungan, nah kemudian tidak akan berkata orang kita nah itu sebagai kata tajanya Adi, kita harus memiliki orang baik-baik saja, kalau tidak berkata dengan orang lain kalau tidak ada diri dan diri, kita tidak tahu yang baik-baik saja, nah itu nah jadi ini juga macam persoalan, akhlah ya, kalau tidak berkati dan mau malah bagaimana kita berhubungan juga dengan orang atau orang lain nah jadi maksudnya Adi, manusia berkata baik itu adalah orang yang mengelihara bahwa-bahwa utama yang dimudahkan oleh bapak kita nah kembali ke persoalan pertama dari Jakarta ya, yaitu pertama kali butuh persoalan ini, rencana Adi menekahkan budi dan bahasa ya, nah itu maksudnya adalah bahasa yang kita gunakan itu harus menampilkan budi di dalamnya apa maksudnya? itulah sudah dimaksudkan dengan bahasa yang sopan sebabnya orang Melayu ya, misalnya ada bahasa yang banyak juga hampir semua bangsa kita begitu memang betul-betul menjaga bahasanya, orang yang tak terjaga bahasanya biasanya kurang berterima di masyarakat ya, nah itu punya bahasa yang satu, punya keempat dan sebagainya nah itu ibadah juga menjerminkan bahwa di dalam bahasa itu mati ada budi mati ada budi maksudnya apa? mati ada kesatiasan nah inilah yang sekarang disimpulkan orang dengan bahasa yang benar dan baik benar karena, kaitannya, kajorannya, kajoran warga itu kita ikuti nah kemudian kesatuanannya, gimana kita berbicara, warga itu juga kita ikuti itu banyak yang baru, dan jangan lagi menariknya juga dengan pandangan karena beliau seperti ini, dia lalu membina bahasa nah, karena beliau tahu bahwa ini salah satu penting dan satu unsur yang penting ya, untuk apa, istilahnya memanahkan bahasa menaikkan bahasa dan pandangan bahasa kita maka, beliau membina bahasa dan menghasilkan dua karya dalam pilihan bahasa pertama, ini adalah satu bahasa untuk menangkah diri, seperti berapa-apa yang sama guru kemudian, tetapi dengan kamus, ya, kamus bahasa Melayu, nah yaitu, kita berbicara nah, dengan dua karya itulah, raja-raja ini membina bahasa kita ini setelah, kemudian, ya, para muda kita, mulai 2 Mei tahun 1926 kemudian, dipukukan kembali pada 28 Oktober 1928 mengangkap, ya, bahasa Melayu menjadi bahasa Nasional di Indonesia maka, makanya itu dari mana, raja-raja ini memang ada kebicaraan sekali-bicara yang lompat terlalu diri untuk antara ini tetapi, ini juga dimulai dari orang-orang pelangga menerapkan pendidikan di bumi di Indonesia pada tahun 1849 nah, rujukannya adalah karya raja-raja ini karena apa? orang pertama, orang Indonesia, ya, satu-satunya umi putra, ya, ya, abis bumi yang menganggirkan kalian adalah tidak isi, memang raja-raja ini ya, teman-teman, jangan kata jendio atau orang yang lebih duduk dan sebagainya tidak menganggirkan kalian seperti itu ya, ini tak bisa dijadikan rujukkan nah, mengapa umi itu? umum apa? karena raja-raja ini sudah punya semacam jelasan bahwa malam ini yang tidak ada nah, insya Allah bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang hebat ke depan nanti dan itu benar itu ansebabkan salah satu-satunya pokok kita yang dapat melihat ini itu adalah utuh ya, yang berulang wahir kata utuh kalau tidak ada jelasan yang menaji mungkin kita belum tentu sampai kepada bangsa yang pokok benar dan benar, kan? bahwa kita berhasil menuntung mereka itu karena kita menggunakan pandai yang sama ya, yang kita sebut pada tahun 1928 atau 1928 oktober itu sebagai bangsa di Indonesia sebagai bangsa persatuan kalau seolah-olah naik gua raja-raja ini bangsa kita sejak dari awal dulu itu tak dianggungkan tapi kita tidak dapat meragukan komunikasi bersama karena apakah kita belum mempunyai bangsa persatuan pada waktu itu nah, alhamdulillah dengan bahasa yang dipilih oleh raja-raja ini ini meneksi akan menjadi mana-mana bangsa kita sudah merdeka dan hanya 700 tahun kalau kita ambil dari tahun 1928 pada katanya ya pada katanya kita juga menjadi jajah lah yang menerangkan setahun ya tapi hanya di tahun 1928 itu tiba hanya 700 tahun bangsa yang kalau orang-orang yang berpunyai apa pendenturan saja bukan orang-orang yang kata memperlamaikan kemerdekaan pada tahun 17 kemudian itu ya nah, saya kan tidak dapat bertanya lagi pada kedua beliau ya kenapa untuk 17 tahun kita bersama mereka nah ini ya nah, jadi kalau unsur-unsur ini terjaga cipat-cipat melihat ini terjaga bahwa kita bukan hanya bisa menjadi bangsa yang lakukan terbaik tetap kita tetap menjaga kemunian kita yang memang sedih terjaga oleh penyanyian penyanyi penyanyi kita jadi tidak berlaku nah, jadi nilai apa yang ada? dari karakter ini hujung koleansi, disiplin, jaya keras kreatif, mandiri, demokratif kata kita ingin tahu bukan yang ada kemudian itu cinta kepada tanah air mengapa kita melakukan itu? karena kita cinta kepada tanah air kita kita mau bersatu perpakaian dari cinta pada tanah kita, kita cinta damai, dan teman-teman laca, dan setelah itu kita bahas sebagai pribadi, ya, mau sebarang pun sebagai warga bangsa luar biasa, ini, 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 soal satu pasal yang cukup luar biasa bagi anak bangsa kita pada bangsa ini kalau kita betul-betul mau mengayanginya, ya, mengapresiasinya, menghargai apa yang telah dibuat oleh para pendahun kita ya, ya, kompan itu ambil sesekali ya, pada akhirnya pertemuan ini, waktu juga yang memisahkan kita mau balik ya, tapi kepada sobat-sobat berbudaya BPNB KMP, jangan takut untuk kehilangan bahasa kalau misalnya sobat-sobat berbudaya BPNB KMP, semuanya yang menyaksikan acara hari ini atau yang tidak sempat menyaksikan yang secara live, bisa juga menyaksikan siaran hari ini dalam siaran turdanya dan juga siaran turdanya live streamingnya masih tersimpan seolah-olah 4 jam ketik di Instagram BPNB KMP, nah, buat tahun-tahun lain, kalau misalnya ada keinginan atau misalnya yang ingin ikutan dalam bincang-bincang kita selanjutnya baik itu mengenai program 12 dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang lebih menarik lainnya boleh langsung BPNB ke Instagram kita atau ditulis di kolom komen posting kita atau ditulis di kolom komentar di kanal YouTube BPNB KMP akhirnya kata-umit pangalian, terima kasih sudah bersedia hadir di sini dan juga berbagi pada sobat-sobat berbudaya BPNB KMP tentang program 12 dan juga apa makna-makna yang akan mendapatkan sangat banyak ternyata, terima kasih juga kepada Dejola iya, Dejola yang sudah berbagi dengan mendengarkan suara emasnya itu, kayaknya, saya itu loh, sangat enak suaranya itu Dejola saya itu pengen langsung bawa nasi gitu, makna jadi teman nasi gitu, makna saking burih suaranya gitu dan juga tak lupa kepada Pak Nga, Pak Nga, untuk diam-diam baik, Pak Nga Pak Nga Pak Nga, begitu mungkin sobat BPNB KMP penasaran gitu, Pak Nga yang mau datang ini dia Pak Nga Pak Nga juga ada channel atau channel YouTube-nya langsung di M apa Pak Nga? Makota Produksi Makota Produksi, boleh di subscribe, boleh di like, juga boleh di share juga untuk mendukung budaya Melayu selalu, lebih lagi melejit-melejit dan juga semakin dikata oleh orang-orang di dunia saat ini buka Terimakasih kepada Pak Malik Terimakasih kepada Daniel dan terimakasih kepada Pak Nga Buat teman-teman semua, kita masih banyak lagi live streaming dan juga bicarakan atau bicarakan-bicarakan semuanya jangan lupa subscribe channel BPNB KMP Terima kasih kepada semua pesan pemirsa pesan paling kepada semua apresiator yang sudah menyerti dan siaran dalam setiap ini Mohon maaf berlangganan berlangganan topik walayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Yudaya